Halo Voli Mania, teman-teman pecinta bola voli dimanapun anda berada, salam olahraga. Selamat datang kembali di VoliGram Channel. Gelaran Proliga 2023 akan segera bergulir, tepatnya pada tanggal 5 Januari 2023. Ada 13 tim peserta, 7 tim putra, dan 6 tim putri. Para peserta juga sudah memulai mempersiapkan timnya masing-masing. Ada yang sudah melakukan TC dan ada beberapa tim yang masih membangun kekuatan untuk hasil yang maksimal di gelaran Proliga 2023 nanti. Salah satunya yaitu tim Surabaya Bin Samator. Surabaya Bin Samator mendapatkan sponsor baru dari Badan Intelijen Negara dan merubah namanya dari sebelumnya Surabaya Bayangkara Samator menjadi Surabaya Bin Samator pada gelaran Proliga 2023. Samator kehilangan para pemain pentingnya seperti Nisar Zulfikar, Randy Tamamelang, Yuda Mardiansyah yang merapat ke Bayangkara Voli. Pada Bursa Transfer Pemain Proliga 2023, Surabaya Bin Samator melakukan beberapa seleksi kepada pemain Stin Pasundan. Dikarenakan Badan Intelijen Negara mempunyai hubungan erat dengan Stin, yaitu Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Maka dari itu beberapa pemain Stin Pasundan yang berlaga di Livoli Divisi Utama 2022 akan merapat ke Surabaya Bin Samator. Termasuk pemain andalan seperti Farhan Halim. Info dari teman mimin yang berada di TC Bin Samator. Akan tetapi untuk mendapatkan tanda tangan Farhan Halim, Surabaya Bin Samator harus membayar kontrak sang pemain dengan tim lamanya yaitu Jakarta Pertamina Pertamax. Dengan adanya sponsor baru Samator yaitu Bin Badan Intelijen Negara dan institusi Bin mempunyai hubungan erat dengan Stin Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Maka dipastikan dengan alasan apapun Farhan Halim akan bergabung bersama Rifan Nurmulki dan kawan-kawan di tim Surabaya Bin Samator pada gelaran Pro Liga 2023. Keuntungan lain Farhan Halim dan kawan-kawan jika membela Bin Samator yaitu karir di luar voli juga akan terjamin di Badan Intelijen Negara. Tentunya karir voli maupun di luar voli Farhan Halim dan kawan-kawan akan mentereng dan masa depan cerah. Mimin pastikan 85% Farhan Halim dan beberapa teman-temannya di Stin Pak Sundan akan merapat ke Surabaya Bin Samator. Dikarenakan Badan Intelijen Negara dan Stin mempunyai hubungan erat. Sekian info dari Mimin, terima kasih jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketertinggalan berita-berita terbaru Voli Indonesia. Terima kasih jangan lupa subscribe VoliGram Channel ya kawan-kawan semuanya. Salam sepaik bledos.